Pemirsa hadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sudunia, Sekretaris Daerah Budi Hartono pimpin kegiatan uji emisi kendaraan dinas. Dari 22 kendaraan yang dilakukan uji emisi, satu diantaranya dinyatakan tidak lulus ujian. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sudunia tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi lakukan uji emisi kendaraan dinas. Acara uji emisi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono. Ada sebanyak 22 kendaraan dinas yang dilakukan uji emisi, dan 21 kendaraan dinyatakan lulus ujian emisi. Namun ada satu kendaraan yang dinyatakan tidak lulus ujian emisi. Ujian emisi kendaraan dinas ini dilakukan bekerja sama dengan PT Jambi Lestari Internasional, Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono mengapresiasi acara yang dikelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi F.B. Sahrul mengatakan untuk kendaraan yang tidak lulus uji emisi nanti akan dilakukan seleksi berkala agar kendaraan tersebut layak digunakan di tempat umum. Dirinya juga mengatakan ada dua kegiatan yang diadakan dalam peringatan ini. Yang pertama pihak DELHA melaksanakan seminar tentang pengelolaan air limbah untuk UMKM di Moro Jambi. Karena di Kabupaten Moro Jambi banyak sekali UMKM yang bergerak yang menghasilkan limbah, seperti usaha peternakan, peternakan suapi, babi, kambing, dan sebagainya. Yang kedua ada di industri tahu dan batik yang dilaksanakan di rumah dinas. Yang dimateri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Akademisi, dari kegiatan tersebut diharapkan agar UMKM di Moro Jambi dapat memahami pengelolaan air limbah. Kami, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan hari ini, yang sebenarnya ini dilaksanakan pada tanda limbah dini yang lalu. Tetapi yang hari ini memang biasa kita laksanakan agak terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ada dua kegiatan untuk kegiatan di Moro Jambi. Yang pertama, kita laksanakan seminar-seminar ini bertemakan tentang pengelolaan air limbah untuk UMKM. Kita tahu bahwa UMKM di Moro Jambi ini sangat banyak sekali yang bergerak di usaha kegiatan yang menghasilkan limbah. Terutama yang bergerak di peternakan seperti peternakan sapi, babi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada industri tahu dan industri batik. Nah, kita laksanakan di rumah dinas satu hari yang diteruskundari oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Akademisi. Jadi, kita berharap dari kegiatan tersebut untuk yang dihasilkan. Tentara UMKM yang kita hukang pada hari ini dapat memahami bagaimana pengelolaan air limbah ini. Yang kedua, kita laksanakan kegiatan di edisi kendaraan dinas. Ada 22 kendaraan yang kita lakukan di edisi pada hari ini. Dapat 20 kendaraan yang lulusi, kemudian satu kendaraan dinas. Nah, untuk yang tidak lulusi ini, kita berharap nanti dirangkukan tentu bertawang. Sehingga nantinya kendaraan tersebut layak untuk dilakukan pemakaian di tempat-tempat ini. Kendaraan Inova. Kendaraan Inova di Dinas Kesehatan. Satu kendaraan. Yang sisanya 21-72. Sudah dilakukan dari tadi pagi. Rofia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan.